Selamat datang di Youtube channel ceritanya, yang membahas tentang histori yang ada di darat, laut, udara, dan cerita menarik dan histori lainnya dari manca negara. Ari Frederick Lasut merupakan tokoh perintis dalam ilmu pertambangan dan geologi di Indonesia pada masa Perang Kemerdekaan, dan seorang ahli pertambangan dan geologis Indonesia, beliau lahir di desa Kapataran dekat Tondano, Sulawesi Utara, pada tanggal 6 Juli tahun 1918, dari pasangan Darius Lasut dan Ingkan Supit dan merupakan anak kedua dari delapan bersaudara. Ari Frederick Lasut memulai pendidikannya pada tahun 1924 di Hollands Inland School His setingkat sekolah dasar di Tondano. Kemudian beliau mendapat kesempatan untuk sekolah guru di Hollands Inland Sequik School HIK di Ambon berkat keberhasilannya menjadi juara di kelasnya. Pada 1933, Ari Frederick Lasut lulus dari Hollands Inland Sequik School HIK di Ambon, beliau menjadi salah satu siswa terpilih untuk melanjutkan sekolah gurunya di Hollands Inland Sequik School HIK Bandung. Namun hanya setahun di Bandung, Ari tidak menamatkan sekolahnya karena beliau pindah ke sekolah di Jakarta Algemin Mitlebares School AMS bagian BIPA, setingkat sekolah menengah umum tingkat atas dan lulus pada tahun 1937. Ari Frederick Lasut lalu melanjutkan pendidikannya di Geneskundige Hoge School, Sekolah Kedokteran, yang sekarang adalah Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia. Tetapi, karena kesulitan biaya pada waktu itu, Ari Frederick Lasut harus berhenti dari pendidikannya. Pada tahun 1938, Ari Frederick Lasut mulai bekerja di Departemen Fan Ekonomi Sezaken atau Departemen Urusan Ekonomi selama setahun. Setahun kemudian pada tahun 1939, Ari Frederick Lasut mendaftar beasiswa dan diterima untuk masuk ke teknik Hoge School T Bandung atau sekarang ITB. Namun, lagi-lagi beliau harus berhenti karena terkendala biaya. Beliau kemudian mengikuti ujian masuk kursus asisten geologi yang diselenggarakan oleh Dien Svan Den Minbo atau sekarang Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dari tahun 1939 sampai tahun 1941. Kursus asisten geologi tersebut adalah kursus dengan angkatan pertama yang diselenggarakan menjelang meletusnya Perang Dunia II pada tahun 1939 sampai tahun 1945. Dari sinilah Ari Frederick Lasut bertemu dengan Ersunu Sumo Susastro, yang kemudian bersama menjadi asisten ahli geologi pertama di Indonesia, keduanya sama-sama memiliki mental pejuang. Pada tanggal 31 Desember 1941, Ari Frederick Lasut menikah dengan Nike Maramis. Dari perkawinannya itu, lahir anaknya yang diberi nama Winnie Lasut. Selama mengikuti kursus, Ari Frederick Lasut juga masuk dalam coro atau Corps of Lading Reserve Officer yang dilatih oleh Belanda untuk membantu pertahan melawan Jepang. Setelah pemerintah kolonial Belanda menyerah kalah pada bala tentara kerajaan Jepang pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Dien Svan dan Minbo juga diambil ahli dan berganti nama menjadi Cisit Suco Sajo. Ari Frederick Lasut bersama Ersunu Sumo Susastro dan beberapa karyawan masih bekerja di sana, bahkan beliau diangkat menjadi asisten di departemen ini. Sebuah jabatan strategis bagi pribumi saat itu, beliau juga menemukan mineral, yarosid, pada saat meneliti di daerah Ciater. Laporan-laporan penelitian Ari Frederick Lasut dan kawan-kawan masih bisa kita lihat di Perpustakaan Pusat Penelitian Geologi, Badan Geologi di Bandung. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada Perang Pasifik. Pada bulan September 1945, Presiden Soekarno menginstruksikan untuk mengambil ahli instansi-instansi pemerintahan dari Jepang. Ari Frederick Lasut bersama dengan Raden Ali Tito Suwirjo, Ersunu Sumo Susastro, dan beberapa rekan-rekan sejawat lainnya berjuang dan berperan penting dalam mengambil ahli kantor Cisit Suco Sajo. Akhirnya pada tanggal 11 September 1945, pukul 9 Cisit Suco Sajo diambil ahli dan namanya diganti menjadi Pusat Jawatan Tambang dan Geologi atau PDTG. Pengelolaan Pusat Jawatan yang semula dipimpin oleh Raden Ali Tito Suwirjo dan kemudian digantikan oleh Ersunu Sumo Susastro. Ari Frederick Lasut sendiri menjadi salah satu dari tujuh orang anggota Dewan Pimpinan dan merangkap sebagai Kepala Laboratorium. Ketika Ersunu Sumo Susastro menjabat sebagai Ketua Dewan Buru, Ari Frederick Lasut dipercaya untuk menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Buru merangkap Wakil Kepala Pusat. Tidak lama kemudian, Ari Frederick Lasut ditarik untuk menjabat sebagai Kepala Pusat sekaligus menjadi Kepala Bagian Perusahaan. Pada tanggal 16 Maret tahun 1946, Ari Frederick Lasut dipilih diserahi tugas menjadi Kepala Pusat Jawatan Tambang dan Geologi atau PDTG pada saat usianya baru menginjak 28 tahun. Kecerdasan, keuletan kerja, dan jiwa kepeloporannya membuat Ari Frederick Lasut yang masih relatif muda itu mampu mengelola suatu lembaga ilmu yang demikian besar, agar tetap hidup dan bermanfaat bagi pembangunan negara di kemudian hari. Hadirnya pasukan sekutu yang diboncengi tentara Belanda di Bandung membuat pemuda Ari Frederick Lasut berpikir cepat dan tepat. Berbagai dokumen ilmu yang amat penting dan tengah dicari-cari Belanda berhasil diselamatkan dan ternyata sangat berguna untuk menunjang pembangunan negara. Selain jasanya di jawatan, Ari Frederick Lasut juga tergabung dan aktif dalam Organisasi Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi atau KRIS sebuah gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau juga sering ikut merebutkan pos-pos yang dijaga Belanda, bersama rekan-rekannya dan adiknya Willy Lasut yang seorang anggota TNI AD pada waktu itu, Willy Lasut juga merupakan mantan gubernur Sulawesi Utara. Ari Frederick Lasut juga sempat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KENIP. Berkat pengetahuannya perihal pertambangan dan geologi di Indonesia, Ari Frederick Lasut menjadi incaran pihak Belanda karena pengetahuannya tentang pertambangan dan geologi di Indonesia. Namun, Ari Frederick Lasut tidak pernah setuju untuk bekerja sama dengan mereka. Sebagai seorang kepala jawatan, Ari Frederick Lasut paham betul pentingnya dokumen-dokumen yang berisi informasi kekayaan pertambangan negara. Beliau beberapa kali memindahkan kantor jawatannya ke berbagai tempat guna menghindari Belanda. Dari Bandung beliau berpindah ke Tasik Malaya, kemudian ke Magelang, Ari Frederick Lasut juga sempat melarikan dokumen-dokumen tersebut ke Bukit Tinggi, lalu kembali ke Magelang, dan terakhir beliau berpindah ke Yogyakarta. Selama penyelamatan ini beliau dibantu oleh Amsir, Wana, Erd Subroto S. Masdar, dan lainnya. Selama waktu itu pun, pengembangan pendidikan geologi dan pertambangan tidak dilupakan. Beberapa anak didiknya yang ternyata mampu menjadi mata rantai penerus kegiatan kerja geologi antara lain Semua kegiatan ini berlangsung pada tahun 1945 sampai tahun 1950 pada saat Perang Kemerdekaan makin berkobar. Selama berpindah-pindah tempat, Ari Frederick Lasut dan Ersunu Sumo Susastro mendirikan sekolah geologi untuk mencetak generasi-generasi penerus. Ari Frederick Lasut juga masih sempat melakukan penyelidikan geologi di beberapa tempat. Hal ini terlihat di dalam karya tulisnya yang terakhir pada tahun 1948 tentang berita tahunan tahun 1945 sampai tahun 1947 yang ditulis pada tahun 1948 tetapi baru terbit pada tahun 1962. Ari Frederick Lasut juga masuk dalam anggota delegasi Indonesia di meja perundingan yang dipimpin oleh Mr. Mohamad Rum. Jabatan-jabatan penting Ari Frederick Lasut ini semakin membuat Ari Frederick Lasut menjadi incaran Belanda. Beragam cara yang dikeluarkan Belanda agar Ari Frederick Lasut mau bekerja sama dan memberikan dokumen-dokumen penting tentang kekayaan pertambangan Indonesia melalui rangsangan fasilitas yang amat menarik untuk hidup pribadinya tidak berhasil. Namun semua tawaran tersebut kembali ditolak Ari Frederick Lasut, rupanya semangat yang sudah membaca yang bersemayam di hati nurani pemuda Ari Frederick Lasut tidak dapat dilumpuhkan. Menjelang hari Natal tahun 1947, istri Ari Frederick Lasut, Nike Maramis, meninggal dunia. Setelah segala upaya yang dilakukan Belanda gagal kepada Ari Frederick Lasut, Puncaknya pada tanggal 7 Mei tahun 1949 pukul 9 WIB, Ari Frederick Lasut kemudian dijemput di kediaman dan dibawa ke daerah Pakem, sekitar 7 km dari Yogyakarta, beliau kemudian ditembak mati ke arah Muntilan bertepatan dengan ditanda tanganinya perjanjian Rum Royen di Jakarta, jenazahnya ditemukan terbujur mengenakan celana dan kaos putih serta tangannya memegang granat. Beberapa bulan kemudian jenazahnya dipindahkan ke pekuburan Sasanalaya Jalan Ireda di Yogyakarta di samping istrinya yang telah lebih dulu meninggal pada bulan Desember tahun 1947. Upacara penguburan dihadiri oleh Mr. Asad, pejabat presiden pada saat itu. Ari Frederick Lasut gugur sebagai pahlawan dalam menjaga dokumen dan informasi mengenai kekayaan negara yang ada, atas jasa-jasanya Ari Frederick Lasut dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh pemerintah Indonesia melalui SK Presiden RI No.12-TK-1969 tanggal 20 Mei tahun 1969. Bersama rekannya, Ari Frederick Lasut dan Ersunu Sumosusastro juga dinobatkan menjadi Bapak Pertambangan Indonesia. Di beberapa tempat namanya banyak diabadikan, di Sulawesi nama Ari Frederick Lasut diabadikan menjadi nama jalan dan nama gor. Di Yogyakarta, nama Ari Frederick Lasut diabadikan menjadi nama gedung Fakultas Teknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta. Prasasti untuk mengenang Ari Frederick Lasut pun dipasang di tangga menuju lantai dua museum geologi di Bandung dan diresmikan pada tanggal 15 Agustus tahun 1985. Ari Frederick Lasut sudah lama gugur meninggalkan kita, namun kisahnya patut kita contoh dan menjadi teladan bagi kita semua. Sebuah kesederhanaan, kesetiaan, dan semangat pantang menyerah demi menjaga harkat dan martabat negara agar tidak jatuh ke tangan asing. Hal ini terbukti dari wasiatnya yang selalu disampaikannya kepada setiap orang, tanyailah diri sendiri dahulu, apakah yang diucapkan dan dilakukan itu sesuai dengan firman Allah atau tidak? Apakah yang diucapkan itu bermanfaat atau tidak bagi bangsa dan negara? Itulah kata-kata mutiara yang selalu didengung-dengungkan Ari Frederick Lasut kepada setiap orang, terutama kepada teman-teman seperjuangannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga terima kasih telah support channel ceritanya untuk terus membuat konten menarik dan histori lainnya.